Kepada Inspektur Upacara, Hormat Seljata! Ak! Dunia menggandrungi lagi pelatihan militer bagi orang sipil. Di Indonesia, program komando cadangan alias Komcat bikinan Kementerian Pertahanan dibuka tahun 2021. Warga sipil secara sukarela bisa ikut pendidikan militer selama 3 bulan Komcat. Nantinya, Komcat bisa dikerahkan bila negara dalam keadaan darurat militer. Masa aktif komponen cadangan hanyalah pada saat mengikuti pelatihan dan pada saat mobilisasi. Tetapi, anggota komponen cadangan harus selalu siaga jika dipanggil negara. Di Indonesia juga ada resimen mahasiswa atau MENWA, unit ekstra kulikuler yang melatih mahasiswa dengan pendidikan militer. Sepekan ke belakang, MENWA disorot lantaran seorang mahasiswa meninggal saat mengikuti pendidikan dasar MENWA UPN Veteran Jakarta. Padahal, tak sampai 2 bulan sebelumnya, kejadian serupa terjadi di pendidikan dasar MENWA UNS. Negara mana saja sih mulai menerapkan lagi pelatihan militer, terutama yang sifatnya wajib bagi warga sipil? Dan apa efek dari pelatihan ini? Warga, terutama laki-laki di 60 negara, diwajibkan ikut pelatihan dan dinas militer, seperti di Israel, Korea Selatan, atau Rusia. Tapi negara-negara yang seperti itu sudah jarang. Laporan ETH Zurich menyebutkan antara 1990 sampai 2013, sebanyak 24 negara menghapus program wajib militer. Namun dalam 10 tahun terakhir, setidaknya 6 negara menghidupkan program wajib militer, seperti di Ukraina, Lithuania, Swedia, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Ada juga negara yang memperluas jangkauan wajib militernya, seperti di Norwegia yang mengharuskan perempuan ikut wajib militer, atau Estonia yang menambah kapasitas penerimaan wajib militer tahunan. Wajib militer ini diminati karena dinilai berpengaruh terhadap karir pasca wajib militer. Di Israel, anak muda berbondong ingin masuk unit tempur atau angkatan udara. Unit ini dipandang sebagai inkubator talenta politik dan bisnis di negeri Yahudi itu. Meski demikian, ada juga penolakan. Warga Israel, Syahar Paret, sudah tiga kali dipenjara karena menolak ikut wajib militer. Dia menolak jadi bagian penduduk tepi barat dan Gaza, Palestina. Toh, sejumlah studi mengungkap wajib militer punya efek negatif. Human Rights Watch menemukan praktik wajib militer yang tidak mengindahkan hak asasi manusia di Eritrea. Sejak tahun 2003, pemerintah Eritrea telah melakukan pemaksaan terhadap ribuan remaja untuk mengikuti program militer sebelum menyelesaikan pendidikan mereka. Praktik tersebut menyebabkan sekitar 507.300 remaja hidup dalam pengasingan demi mengikuti program wajib militer. Di sisi lain, ternyata program wajib militer juga memiliki dampak jangka panjang terhadap pendidikan dan karir masyarakat. Studi yang dilakukan oleh Frank Hubers dan Dinan Webbing menemukan kalau program wajib militer di Belanda periode 1970-1990 berpengaruh negatif terhadap pendidikan dan karir. Penurunan secara proporsional terhadap angka kelulusan dari perguruan tinggi yang disebabkan oleh program wajib militer mencapai 1,5% dari batas minimum 12,3%. Sedangkan peserta wajib militer juga akan kehilangan 3-4% dari pendapatan mereka selama program berlangsung. Studi di Sweden oleh Randy Yalmar Sean dan Matthew Lindquist, wajib militer secara signifikan meningkatkan tingkat kriminal pasca dinas militer di usia 23-30. Jangan lupa like, share, dan subscribe, 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 Terima kasih.